Halo semuanya, nama saya Haryanti Jones, saya peserta TRI Jakarta, Angkatan 32, udah cukup lama ya. Dan saya pun sekarang udah nggak tinggal di Jakarta lagi sebenarnya, sekarang udah tinggal di Los Angeles. Walaupun jauh, walaupun udah peserta lama, saya ngerasa support dari TRI Indonesia itu luar biasa. Saya tetap terhubung dengan Pak Hindra dan kawan-kawan semua, dan kalau ada saya pertanyaan, itu bisa dijawab dengan baik. Pengalaman saya selama TRI, enak banget di badan, ngebantu banget dengan fisik saya. Awal-awal saya nggak merasakan emosi apapun bener-bener efeknya di fisik ya, di badan. Terus saya ajak mama saya, saya ajak papa saya, bahkan setelah saya menikah dan pindah ke Los Angeles, saya ajak suami saya juga. Dan mereka bener-bener ngerasain manfaatnya. Waktu itu suami saya ada nyeri di tangan kanan, di arm sini, tangan kanan dan udah nggak lagi sama sekali sekarang. Dan manfaatnya kalau punya partner atau pasangan yang juga TRI adalah kita bisa saling support, saling ingetin. Terus kalau perlu intervensi, mereka juga ada di situ buat kita. Ada satu sesi di mana saya emosional waktu lagi TRI dan saya menangis, di situ suami saya berhenti TRI-nya dan langsung memeluk saya di situ. Dan dia nggak melakukan apa-apa, dia hanya memeluk saya aja sampai saya nangisnya selesai gitu. Jadi kalau memang bisa punya pasangan yang sama-sama TRI itu bener-bener enak banget deh. Kalau dulu lutut memang, jadi saya suka pakai high heels tinggi-tinggi gitu. Terus saya mikirnya, saya masih pengen pakai high heels sih, nggak mau melepaskan high heels-nya. Jadi gimana caranya supaya lutut saya bisa baik kondisinya? Waktu itu intention-nya itu dulu. Terus ternyata manfaatnya nggak cuma ke lutut ya, ke seluruh tubuh gitu. Kalau ini pendapat pribadi saya, menurut saya nggak ada yang nggak butuh rilis. Walaupun dia merasa dia baik-baik aja, tapi dengan kehidupan kita, terutama di perkotaan, dengan stres, itu pasti ada tense di badan. Mungkin nggak kerasa, mungkin nggak tahu, atau mungkin dipendam, whatever. Tapi sebenarnya kita butuh untuk merilis itu. Kalau aku rasa, aku juga kerjanya bukan di kantor, aku sekarang work from home. Nggak terlalu stres, tapi aku tetap merasa TRI itu perlu kok. Saya punya pekerjaan dua, salah satunya adalah baker atau cake artist. Di situ saya banyak berdiri, namanya baking ya, di dapur, dan kadang pegel di pinggang atau di lutut. Langsung aja saya duduk sebentar, TRI-in kaki dan pinggang, abis itu, cus, bisa kerja lagi. Pokoknya enak banget, bener-bener kayak apa ya, kayak trik, tips, atau apa ya, jalan cepat menuju perbaikan fisik pokoknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!